Terima kasih. Kepada keluarga besar Golkar, saya sangat mengapresiasi hasil Trapim Nats untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Oh dinasti, semua dinasti Bung, kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Terima kasih. Terima kasih. Keluarga Jokowi membuktikan mereka tak lagi bersama PDI Perjuangan. Majunya Prabowo Subianto bersama Gibran membuktikan keluarga Jokowi kini sudah menjadi penantang barisan partai yang dinakodai Megawati Soekarno Putri. Calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Bagaimana? Gak salah pilihan aku? Paten enggak? Paten enggak wakil presiden kita? Paten enggak enggak? Terlalu mudah ya? Gue terlalu tua ya? Ironisnya, status Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan hingga ia mendaftar ke KPU masih belum jelas. Apakah wali kota Solo itu masih kader banteng atau sudah merapat ke partai beringin? Nggak ada pengunduran diri, nggak ada memberikan KTA, nggak ada lainnya, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo. Keputusan Gibran menerima pinangan Prabowo Subianto oleh sebagian pihak dinilai sebagai tindakan yang tidak etis. Kolumnis Kompas yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin bahkan menulis, langkah politik yang dilakukan oleh dinasti Presiden Jokowi yang menurut ukuran manusia normal sangat bisa menyakitkan hati. Tentu saja Megawati, anak-anak dan para kadernya terluka dengan langkah ini. Betapa tidak, Gibran naik menjadi wali kota Solo atas dukungan Megawati dengan cara mengorbankan hasrat dan keinginan kadernya sendiri. Sebelum Gibran dan Bobby, dukungan penuh PDI Perjuangan pada mantan wali kota Solo ini tak main-main. Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam menjadi saksi. Seorang Jokowi sukses menaklukkan lawannya Fauzi Bowo yang merupakan petahana gubernur DKI kala itu. Hingga puncaknya, Jokowi berhasil menapaki puncak karir politiknya sebagai Presiden kala memenangkan Pilpres 2014 bersama Yusuf Kalak. Juga tentunya tidak lupa kepada seluruh jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimanapun mereka berada. Sampatisannya, pendukungnya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian. Kemenangan Jokowi kembali terulang pada Pilpres 2019. PDI Perjuangan bersama delapan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berhasil mengantarkan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan total perolehan 55,50 persen suara. Kini, keadaan berubah 180 derajat. Megawati dan PDI Perjuangan harus menghadapi kenyataan. Jokowi dan keluarganya sudah meninggalkan keluarga lamanya dan menjadi penantang Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selamat malam saudara, saya Friska Klarissa. Malam ini menggantikan Rosyana Silalahi yang berhalangan hadir. Dan sudah bersama saya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga kolumnis kompas, Bapak Hamid Awaluddin. Selamat malam Pak Hamid. Kalau kita lihat judul malam hari ini ketika dinasti Jokowi meninggalkan Megawati. Ini adalah tulisannya Pak Hamid di kompas.com 23 Oktober lalu. Kenapa Pak Hamid menulis ini? Ya, sederhana saja pikiran saya bahwa Pak Jokowi jadi wali kota dua periode, kemudian gubernur, lalu presiden dua periode. Semua itu kan atas dukungan PDIP terutama Ibu Mega. Bahkan ketika mau masuk menjadi gubernur, itu Ibu Megawati itu ikut dengan almarhum Pak Topi Kemas. Mau mendukung siapa? Pak Poker, incumbent. Datang Pak Yusuf Kalla memajukan nama Pak Jokowi karena dia melihat Pak Jokowi itu pekerja waktu di Solo. Ibu Mega berubah akhirnya mengendorse Pak Jokowi. Nah, sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon yang diusung oleh partai lain. Ya, bagaimanapun pastilah Ibu Mega terluka dan kader-kader PDIP. Bahwa ia sudah pernah dikasih kesempatan dengan mengorbankan kader PDIP yang lain, termasuk Mas Gibran kan, waktu mau wali kota. Kalau saya nggak salah ada namanya Pak Rudy, ketua DPC itu terpasa mengalah kan? Nah, the last minute sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi cawapres dan dicalonkan oleh partai lain. Yang resmi mengumumkan pertama kan partai Golkar. Nah, kira-kira gimana itu perasaan Anda kalau Anda berada dalam posisi itu? Ya, pastilah ada rasa. Kok saya merasa ditinggalkan kok? Kalau saya membesarkan, tiba-tiba suatu dan lain hal terjadi di puncak, Anda tinggalkan saya. Sementara saya punya calon lain. Katanya Anda kader. Kira-kira itu jalan pikiran yang sangat-sangat-sangat sederhana. Dan sangat manusiawi. Kalau ada perasaan seperti itu di Ibu Mega dan kader-kader PDIP yang lain. Sangat manusiawi itu. Nah, bicara soal kader PDI Perjuangan, Pak Hamid ini kan yang menarik bukan kader PDI Perjuangan. Bukan juga orang di dalam lingkaran dekatnya Ibu Mega. Tapi bisa sampai menulis bahkan menyimpulkan bahwa hari ini secara de facto memang dinasti Jokowi sudah meninggalkan Megawati. Itu kenapa? Kalau kita berada dalam platform berpikir dan bekerja dengan dasar etika, hati nurani, dimanapun Anda berada pasti sama. Karena standarnya itu universal kan. Apa saya kader PDIP, apa saya bukan kader PDIP, all the same. Karena platform kita dalam berpikir dan memandang persoalan adalah platform etika. Platform hati nurani. Jadi meskipun kalau kata orang politik itu bisa sangat cair apapun bisa terjadi, kawan lawan bisa berubah tapi ada etika. Ya, tetap saya mengutama kalau saya, standar saya etika belum tentu orang lain sama standar saya. Apalagi saya dengar tadi tidak ada pamit, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba aja kan melejit naik persoalannya di situ. Bicara soal etika hati nurani dan dinasti Jokowi, kita akan lihatkan dulu bagaimana penyebutan dinasti Jokowi. Kalau kita lihat ada dua pernyataan Presiden Jokowi dalam rentang waktu yang berbeda soal Gibran jadi Cawapres. Kita dengarkan dulu. Itu aja juga didengarin. Ada dua pernyataan Presiden Jokowi. Pertama umur. Yang kedua kan baru dua tahun aja. Jadi, apa, wali kota. Yang koki saja lah. Orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jadi, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Awalnya bilang tidak logis, tapi lima bulan kemudian bilang mendoakan dan merestui. Apa yang Pak Hamid lihat dari perubahan sikap dan pernyataan Pak Jokowi? Satu kata. Apa itu? Ketidak konsistenan. It's very powerful word. Tapi bermakna banyak itu. Ketidak konsistenan. Ketidak konsistenan itu bisa kita bawa ke dalam standar moral, bisa kita bawa ke standar etik, bisa kita bawa ke standar hukum. Dengan satu kata, ketidak konsistenan. Kecuali, ataukah andekan Pak Jokowi menjelaskan ke publik, mengapa tidak terjadi ketidak konsistenan ini? Ada apa? Apakah ada situasi yang benar-benar, let's say force major. Kalau di istilah hukum kan, ini kan tidak ada force major. Yang bisa memberi alasan Anda tidak konsisten. Bicara soal situasi, Pak Hamid, tadi pernyataan Pak Jokowi itu 22 Oktober. Kalau kita lihat sekuensnya, itu setelah putusan MK 16 Oktober. Pak Hamid melihat ada kaitannya dua hal ini? Pasti ada. Karena begini ya. Keputusan Mahkamah Konstitusi, saya termasuk against. Dengan beberapa alasan saya. Alasan pertama, hari Kamis, pengusul kasus itu mencabut kasusnya. Mencabut. Hari Jumat dikembalikan lagi. Mestinya kalau ada kasus baru itu dikembalikan, mestinya kan dari nol lagi prosesnya kan? Hari Senin diputuskan. Itu satu. Masalah utama. Apakah SOP yang ada di MK memang seperti begitu? Siapa saja bisa masuk lalu-lalang meminta stempel dari MK tanpa prosedur yang jelas? Normalnya tidak. Normalnya tidak. Satu ya. Yang kedua, kan kita tahu ketua MK ini ada hubungan dengan Mas Gibran. Ada hubungan. Tidak etis. Seorang yang mengadili perkara memiliki hubungan dengan orang yang berperkara. Ada dalil hukumnya itu. Dan pasti ada dalam tata tertib MK. Ketiga. Kalau Anda melihat komposisi suara hakim. Sebagai berikut. Ada tiga yang mengatakan boleh. Bahkan menambah aturan baru bahwa boleh Anda tidak berada di bawah 40 tahun tetapi Anda punya pengalaman empirik. Ataukah sedang menjabat sebagai kepala daerah. Kepala daerah konteksnya wali kota, bupati atau gubernur. Dua hakim MK mengatakan oke kepala daerah tapi yang kami maksud kepala daerah itu gubernur. Empat sama sekali tidak boleh. Disenting opinion. Jadi kalau Anda jumlah ini dua tambah empat ya itu enam enam tiga. Hanya tiga yang memulihkan karena dua ini boleh di bawah 40. Boleh pengalaman kepala daerah tapi yang kami maksud kepala daerah itu adalah gubernur. Ya kan? Sementara Mas Gibran kan hanya wali kota. Berarti enggak masuk kategori itu. Ketiga alasan ini yang membuat saya tidak bisa memahami jalan pikiran MK. Meskipun Ketua MK Anwar Usman saat ditanya oleh publik banyak sekali keraguan ini bilang bahwa apa yang diputuskan MK bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanannya Maha Esa. Pak Hamid masih meragukan? Saya meragukan. Karena? Karena waktu di proses pertama kan dia tidak hadir. Tiba-tiba dalam seminat mau ditentukan dia hadir kan. Ada apa? Itu yang membuat salah satu hakim MK kan marah. Saldi Isra, Profesor Saldi Isra. Kok tiba-tiba berubah? Dalam diri, dalam tubuh MK saja ada hakim yang meragukan bagaimana kami yang di luar. Itu saja kuncinya. Jadi keraguan itu sah. Pertanyaan itu sah. Ketidakpercayaan itu sangat sah. Kalau melihat fakta yang mengiringi proses lahirnya ini keputusan. Putusan. Nah, putusan ini dianggap jadi pintu masuk utama Gibran melaju di Pilpres 2024. Bicara soal Gibran yang maju jadi Cawapres, kita akan dengarkan perbedaan pernyataan Gibran soal keinginannya maju sebagai Cawapres. Berikut ini. Mas, ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal Cawapres dan Cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden? Tidak usah lah ya. Tidak ada yang milih nanti. Banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja, misalnya Pak Prabowo. Untuk menjadi pasangan Pak Prabowo, Pak Prabowo Presiden, Gibran calon wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK ya. Tidak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya, karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran, orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak. Itu tadi pernyataan Gibran dalam program ROSI 27 Juli. Tapi tak sampai seminggu dari putusan MK dibacakan, akhirnya Gibran dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju menjadi Cawapres Prabowo dan sekarang sudah daftar ke KPU. Apa yang Pak Hamid lihat dari perbedaan pernyataan dan sikap ini? Ya, saya nggak tahu ya. Barangkali itu yang namanya political behavior. Ya, perilaku politik. Dalam waktu rentang yang sedikit ini orang bisa berubah ya. Ataukah memang ketika diucapkan itu hanyalah refleksi dari kepura-puraan untuk tidak mau. Bisa jadi. Ataukah refleksi dari kondisi yang tidak yakin ketika itu bahwa dia tidak diloloskan oleh MK. Bisa jadi. Banyak kemungkinannya terjadi. Tapi ya, dengan rentang waktu yang begitu sederhana kan orang akan tertawa. Beda kalau rentang waktunya panjang. Orang bisa mengatakan karena ada kondisionalitas yang membawa perubahan yang begitu besar sehingga you change your mind. Anda berubah pikiran. Ini kan tidak ada juga kan. Dan tidak ada penjelasan. Mengapa perubahan sikap itu terjadi? Di situ masalahnya. Bicara soal refleksi hari ini. Apa yang terjadi di momen jelang pemilu ini? Pak Hamid, mantan wakil Presiden Yusuf Kala menyebut pemilu kali ini adalah pemilu sayang anak dan politik penjara. Apa sebenarnya maksud dari ucapan Pak JK ini? Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Setuju! Pak Prabowo, semua setuju! Kembali bersama saya Friska Klarissa yang menggantikan Rosyana Silalahi karena berhalangan hadir. Dan masih bersama saya mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga kolumnis Kompas Bapak Hamid Awaludin. Pak Hamid, tadi kita lihat pernyataan Pak Erlangga Hartarto Ketua Umum Golkar di depan Rapimnas Golkar. Yang menarik, keputusan Rapimnas Golkar Sabtu lalu itu mengubah hasil Munas dan Rapimnas Golkar yang menyebutkan bahwa Pak Erlangga Hartarto lah yang akan dimajukan Golkar sebagai capres atau cawapres. Tapi dengan keputusan yang berubah ini apa yang Pak Hamid lihat? Pertama ada sesuatu yang terjadi pada diri Ketua Golkar. Itu dulu asumsi. Kok bisa tiba-tiba yuteng 360 derajat? Hasil Rapimnas bisa diubah dengan Rapimnas beliau tidak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dan mendukung orang lain. Ada apa sesungguhnya ini? Berarti ada tekanan yang bisa terjadi kepada Ketua Golkar atau kepada Partai Golkar sendiri. Apa bedanya ada tekanan dengan ada kesepakatan baru? Dua hal yang berbeda. Kesepakatan itu harus dengan mutual keinginan. Tidak ada unsur pemaksaan selain keinginan bersama untuk mencapai tujuan yang bersama. Dengan adanya perubahan yang yuteng 360 derajat saya suspek ada sesuatu. Ingat ya, kita flashback dulu ini. Dua tahun yang lalu ada mobilisasi massa melalui Kepala Desa. Ya kan? Deklarasi sikap kebulatan tekat persiode baru. Tiga priode. Semua partai politik besar menolak termasuk Golkar. And you know why? Karena Ketua Golkar mau menjadi calon presiden dan wapres. Ingat itu. Kedua, gagal itu amandemen konstitusi. Ada lagi keinginan memperpanjang tiga tahun kan? Bukan tiga priode. Karena COVID lagi-lagi partai besar termasuk partai Golkar tidak mengendorse ide itu. Kenapa? Loh, kami kan siap ini jadi ketua jadi calon presiden atau wakil presiden. Apa yang ingin Pak Hamid sampaikan? Yang ingin saya sampaikan perubahan yang terjadi pada sikap Golkar dalam konteks ini pasti ada pemaksaan. Saya enggak tahu yang paksa. Dan yang maksa itu kalau kita lihat pasti kekuasaan kan? Karena ini partai besar. Bukan partai ecek-ecek. Partai besar. Partai nomor dua perolehan suaranya. Nah, bicara soal siapa yang memaksa, siapa yang dipaksa. Ada pernyataan mantan wapres. Yusuf Kala, wakil presiden ke-10 dan ke-12 yang menyinggung soal bahayanya politik penjara serta pemilu sayang anak yang bikin rumit. Saya kutip ucapan Pak JK dari podcast Info A1 Kumparan. Kan semua yang berperan itu anak daripada presiden. Ibu Mega mula-mula usulkan puan. Tapi saya apresiasi Ibu Mega begitu dia tahu sulit ia ubah. Pak SBY dorong juga. Pantas saja kita sayang anak kan? Pak Jokowi juga anaknya maju. Ini pemilu sayang anak. Cuma sayangnya presiden cuma satu. Jadi sulit rebutan. Ada sekarang politik ancaman yang ujungnya penjara hukum dijadikan alat untuk kemenangan. Pak Hamid kan juga orang dekatnya Pak JK. Apa yang disampaikan Pak JK ini untuk menggambarkan situasi kondisi politik saat ini kah? Ya sangat sederhana memahaminya kan? Itu tadi. Kok tiba-tiba Newton 360 derajat Golkar berarti ada sesuatu kan yang terjadi. Lalu kita pun berandai-andai. Jangan-jangan karena ketua Golkar Pak Erlangair Tarto berkaitan dengan masalah yang pernah kita ributkan. Diributkan kan? Itu masalah impor apa itu? Impor minyak goreng minyak goreng dan sebagainya. Dan kasus itu lenyap kan? Itu satu. Ini dugaan-dugaan. Asumsi-asumsi. Yang kedua masalah sayang anak. Kan real. Pak S.B. mau. Ibu Mega juga mau kan? Terus Pak Jokowi mau. Yang jadikan anaknya Pak Jokowi kan? Kenapa? The only person who has a power sekarang adalah Pak Jokowi. Karena itu anaknya lebih beruntung daripada yang lain. Itu penjelasannya. Serhana sekali memahaminya ini. Logikanya ini. Itu merupakan keprihatinan? Buat saya sangat. Kenapa saya prihatin? Begini. dalam proses dalam demokrasi itu itu adalah peluang ibaratnya pintu masuk bagi siapapun. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan privilege berarti ada orang yang terhambatkan. Konteks itulah saya prihatin. Menghambat orang lain. Apalagi kalau dia langsung ke atas. Tidak ada proses yang panjang. Sementara ada orang yang puluhan tahun bergumul di partai politik puluhan tahun bergumul dengan kehidupan sosial tiba-tiba hilang. Dan ada orang yang maju. Politik adalah investasi sosial. Investasi sosial. Kalau Anda tidak punya investasi sosial tiba-tiba Anda naik bertikani kan Anda itu karena ada kekuasaan yang mengatur Anda kan. Karena politik itu kan proses. Proses. Ada 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 suatu yang Anda lakukan dulu sehingga Anda memiliki jejak dan jejak itulah yang dinilai oleh masyarakat. Nah kalau gitu kita kembali ke tulisan apa yang disampaikan Pak JK bahwa ada politik ancaman yang ujungnya penjara. Siapa yang mengancam siapa yang diancam? Ya begini saya dengar juga dulu kan tiga calon ini ya masing-masing mengiming-iming siapa Parawangsa Hofi Faid dan Parawangsa Gubernur Jawa Timur Pak Anies Pak Prabowo dan Pak Ganjar Ganjar masing-masing samar-samar saya dengar sayup-sayup saya dengar Ibu Hofi Faid tidak bersedia karena katanya quote and quote itu ada keinginan dari atas yang tidak menghendaki beliau maju nah tentu anda tanya saya keinginan siapa? kalau beliau ini adalah Gubernur ya berarti orang yang lebih atas daripada Gubernur kan kita tidak tahu apakah itu Menteri apakah itu bosnya Menteri walahu alami sawab ilmu alam susah saya jawab ya yang pasti semua ini akan terjawab ketika rejim Pak Jokowi sudah berhenti nanti semua yang kita diskusikan secara tersamar semua yang kita diskusikan ini dengan bahasa-bahasa samar-samar itu akan terungkap sekarang belum karena ya karena orang pertama takut khawatir ada yang tersingguk karena implikasinya boleh banyak ini macam-macam jadi lebih orang diam tapi kebenaran itu akan diungkap nanti saya kasih contoh apa bedanya Pak Harto kan ketika berkuasa kan Anda belum lahir mungkin waktu itu sama orang tepuk tangan kan begitu jauh tuh satu persatu munculin cerita-cerita seperti ini kan itu yang saya khawatirkan jangan sampai itu terjadi jangan sampai itu terjadi bicara soal yang saat ini juga hangat di publik Pak Hamid di Tuding sedang membangun dinasti politik Jokowi menyerahkan pada masyarakat untuk menilainya sementara Prabowo Subianto menyebut semuanya adalah dinasti politik benarkah politik Indonesia dikuasai dinasti politik Pak terkait istilah dinasti politik seperti apa Pak? terkait istilah dinasti politik seperti apa Pak? ya itu kan masyarakat yang menilai masyarakat yang menilai dan apa dalam pemilihan pemilihan pun baik itu di pilkada di pilihan wali kota pilihan bupati pilihan gubernur pilihan presiden itu semuanya yang memilih itu rakyat yang menentukan itu rakyat yang mencoblos itu juga rakyat bukan kita bukan elit bukan partai ya itulah demokrasi masih bersama saya guru besar fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang juga mantan duta besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia Bapak Hamid Awaluddin Pak Hamid saat Pak Jokowi ditanya soal dinasti politik jawabannya selalu biarkan rakyat yang menilai yang menentukan itu rakyat yang mencoblos itu rakyat bukan kita bukan elit bukan partai itulah demokrasi apa yang Pak Hamid tangkap dari sederhana sebenarnya kita pakai konsep itu dalam level aplikasi apakah rakyat ini memilih Anda ya sementara Anda tidak dicalongkan oleh elit politik harus ada pencalonan terlebih dahulu exactly benar sebelum dipilih oleh rakyat ada orang yang ditawarkan ke rakyat proses untuk menawarkan inilah yang acapkali Anda semua termasuk saya persoalkan apakah kemunculan seseorang ini melalui mekanisme partai politik sesuai dengan konstitusi itu benar atau tidak sangat benar Presiden Jokowi bahwa itu rakyat pada saat orang itu diserahkan ke rakyat untuk dipilih itu benar kan rakyat tidak datang kepada partai partai tolong calonkan ini kan tidak kan itu urusan internal partai A partai B pengurus berembuk kayak tadi Golkar apakah saudara pengurus dari Aceh ya nanti setelah diserahkan ke rakyat baru rakyat yang berdaulat memilihnya kita tidak persoalkan ini sepakat kita ini demokrasi seperti ini yang kita diskusikan yang kita wacanakan yang kita protes kalau tidak sesuai adalah bagaimana sang calon itu diserahkan evaluasinya atau judgmentnya kepada rakyat disitu masalahnya dinamika pencalonan hari ini exactly yang jadi perdebatan persis persis sebagaimana yang saya katakan tadi Pak Erlangga memimpin partainya melalui Rapimras sudah dicalongkan tiba-tiba Yuten kan tapi majunya Gibran yang dinilai menumbuhkan dinasti Jokowi ini disanggah pula oleh bakal calon presiden pasangan Gibran Pak Prabowo Subianto kita dengarkan dulu pernyataannya oh dinasti semua dinasti bung semua dinasti saya juga dinasti saya anaknya Sumitro cucunya Margono Joya Jusumo saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa salahnya apa jadi berpikir yang baik berpikir positif kata Pak Prabowo kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa jadi gini saya setuju dengan Pak Prabowo apa yang persoalan jadi dinasti itu segi konsep ya kan kita kasih contoh bukan hanya di Indonesia dinasti India dinasti India itu Nehru Perdana Menteri pertama India adalah Jawaharlal Nehru lalu putrinya yang bernama Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri yang ketiga Indra Gandhi melahirkan Rajiv Gandhi yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri ke enam Pak Lug Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri setelah bapaknya meninggal kan dan sebelum menjadi Perdana Menteri dia Menteri enam kali kapital apa sosial kapitalnya ada di situ lalu Rajiv Gandhi mengganti Indra Gandhi ibunya setelah ibunya meninggal kan nah itu di India Amerika George Walker Bush Presiden ke-41 putranya George Bush Junior mengganti beliau dia menjadi Presiden 43 tapi ada lag time delapan tahun kan ada lalu kita ke Filipin negara tetangga kita Aquino Corazon Aquino menjadi Presiden lalu diganti oleh Aquino Junior itu butuh waktu sekian tahun setelah ibunya meninggal Ferdinand Marcos meninggal kemudian Ferdinand Marcos Junior atau Bombong mengganti menjadi Presiden itu setelah 30 tahun apa yang ingin saya katakan disini sederhana tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power baru anaknya naik jadi anaknya ini tidak dikarmit oleh kekuasaan anaknya tidak dipaksa naik oleh tita takhta kekuasaan tetapi kemauan rakyat kemampuan mereka dan ingat Bombong mengganti Marcos Senior sebelum dia menjadi Presiden naik kepentas nasional dia gubernur dia senator dia kongresmen begitu juga dengan Aquino Junior kan dia kongresmen sebelumnya nah terus Bush Bush Junior itu gubernur sebelumnya di Texas dan sudah punya nama dan sebelum menjadi calon dia berjuang dulu di Partai Republik artinya tidak ada yang masih aktif juga orang tuanya jadi tidak ada kecurigaan tapi kan politik bicara momen juga politik bicara momen juga momentum exactly momentum but you know use the power misuse the power yang masalah ini adalah kecurigaan orang adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan itu masalahnya misalnya kalau saya punya kewenangan anak saya mau jadi mengganti saya saya perintah anak buah saya tolong menangkan anak saya seperti yang terjadi di Kamboja sekarang kan Hun Sen dengan anaknya yang sampai sekarang dunia internasional belum mengakui negara-negara barat belum mengakui penggantinya Hun Sen itu sekarang meskipun secara artifisial melalui proses demokrasi yang Persi Hun Sen benar bagaimana kita memisahkan kecurigaan itu nah itu dia kecurigaan itu susah dihilangkan karena sekali lagi kalau kita lihat Mas Gebrang kan dari wali kota tiba-tiba melejit ke atas menggunakan partai lain bukan di partainya kalau di partainya mungkin masih orang masih bisa manggut-manggut kan tapi kan tiba-tiba partai lain logika Anda kan berkata apa kontribusi dia ke partai lain sementara kadar partai lain sudah ada yang antri sebenarnya yang di situ dan bicara juga soal momentum tadi berdasarkan tulisan Pak Hamid hari ini dinasti Jokowi versus dinasti Gandhi tapi saya ingat juga tulisannya Pak Hamid pilih siapa antara Susi Susanti atau Gibret Raka Buming Raka kalau dikaitkan dengan momentum bagaimana memaknai ini sederhana apapun yang Anda lakukan kalau Anda mau berprestasi Anda berkeringat satu kedua apalagi kalau politik Anda harus ada investasi sosial ya kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ke atas jadi saya tidak against yang namanya dinasti itu sangat sah seperti Pak Prabowo katakan yang masalah kalau dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti ada proses yang tidak wajar dan disoal oleh publik itu masalahnya itu masalahnya tapi untuk konteks dinasti saya tiba-tiba teringat sebuah iklan apa itu iklan purnicur sekali sudah duduk lupa berdirinya nah itu kalau sudah duduk lupa berdirinya itu iklan saya pernah baca itu iklan bagaimana kita memaknai konteks dinasti politik dengan apa yang terjadi hari ini dengan berbagai kompleksitas yang terjadi bagaimana juga Pak Hamid melihat pemilu kita ya gini ya sekali lagi kita serahkan ke rakyat lah nanti rakyat yang memberi final judgment itu ke rakyat dan dalam konteks ini mas Gibran benar biarlah warga yang menilai itu sudah terjadi terjadi kita mau bikin apa sudah terjadi biarlah rakyat pada tanggal 14 Februari ini yang menentukan pilihannya apakah dia memilih si A si B dan si C yang pasti rakyat kita ini semakin cerdas sudah bisa membedakan mana yang yang menurut akara mereka layak memimpin layak dipilih atau tidak yang penting jangan lagi ada intimidasi ke rakyat itu yang harus dijaga jangan sampai ada intimidasi kita bicara soal hiruk pikuk pemilu tapi jalannya pemerintahan juga harus dikawal karena masih ada sisa satu tahun masa pemerintahan itu kan yang saya tulis oke jangan anda hiruk pikuk fokus kepada pemilu ini ada pekerjaan rumah nah bicara soal pekerjaan rumah kita akan bahas sesaat lagi Presiden Jokowi masih menjabat satu tahun lagi lalu bagaimana nasib pemerintahannya ketika sudah pisah jalan dengan PDI Perjuangan kalian siapa yang membuat manuver keluar karena apa tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki main tiga kaki melakukan manuver kenapa karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan ingat loh lebih baik keluar deh lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu saya pecati loh masih bersama saya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga kolumnis Kompas Bapak Hamid Awaluddin tegas tadi Ibu Megawati determin tidak mentolerir adanya politik dua kaki kalau dengan kondisi saat ini Pak Jokowi tanpa PDI Perjuangan bagaimana masih sisa satu tahun pemerintahan lagi Pak Hamid itu yang saya khawatirkan makanya saya tulis masih ada satu tahun ke depan apa yang terjadi kalau partai PDIP yang saya istilahkan partai jangkar yang menahan olengnya kapal agar tidak kandas tidak tenggelam itu berseberang dengan Pak Jokowi partai pemulanya adalah PDIP bisa gak nabayangkan kalau PDIP itu balik badan mendukung pemerintahan yang ada sekarang emangnya partai lain yang sekarang berkerumung dan mengklaim akan mendukung Pak Jokowi itu tidak pada lari saya ragu mereka lari bagaimana Pak Hamid melihat loyalitas partai-partai di sekitar Pak Jokowi look ada dua partai besar yang mendukung Pak Prabowo Golkar dan PAN dua-duanya awalnya memiliki calon menjadi WAPRIS Pak Erik di calon Konelepan Pak Erlangga di calon Partai Golkar dan dua-duanya kan tidak dapat jadi apa yang terjadi dua-duanya tidak dapat posisi menjadi orang tertinggi di negeri kita lantas yang diharapkan kalau koalisinya menang adalah menteri kan menteri ditentukan oleh jumlah perolehan suara pemilu kan legislatif mereka akan berkempanye hanya untuk kepentingan legislatif dalam rangka memperoleh suara terbanyak sehingga perolehan suara di kabinetnya juga tinggi itu yang terjadi menarik untuk menguji ini yang kedua yang kedua ya pemerintahan satu tahun ini kalau PDIP tidak ada Partai Jangker mana yang dipakai oleh yang mulia Presiden Jokowi sebagai Partai Jangker saya mau tanya Anda yang mana kira-kira karena ini Partai Baru dadakan semua berkumpul kan ke situ saya ragu itu Pak Amit ragu ya ragu bahwa mereka akan mati-matian mendukung sisa pemerintahan yang ada anything can happen dalam satu tahun mungkin tidak ada proses yang mengerikan bagi politisi yakni impeachment tetapi bagaimana dengan program bagaimana dengan program kan butuh dukungan parlemen butuh dukungannya kalau Anda lihat komposisi kan kalau gabung misalnya PDIP pendukungnya Ganjar gabung dengan Partai Pendukungnya Anies itu 56 suara loh 56 persen oke jadi harus ada upaya rekonsiliasi cepatnya antara dinasti Jokowi dengan Ibu Megah harusnya kalau tidak kondusifnya satu tahun sisa pemerintahan Pak Jok persis kalau tidak paya ini paya kita mau menjalankan program program besar masih banyak loh IKN itu butuh dukungan parlemen jangan salah program-program katanya green green energy itu semua butuh dan sisanya itu satu tahun lagi intinya itu harus harus ada rekonsiliasi segera satu yang dijaga adalah program pemerintahan Presiden Jokowi satu tahun ke depan berikutnya juga bicara soal proses demokrasi yang saat ini kita jalani ada keraguan yang muncul soal proses pencalonan capres cawapres ada stigma apakah nanti hasilnya mungkin ada pengaturan atau tidak bagaimana untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi ini Pak Hamid very simple sebaiknya pemilu itu diselenggerakan secara luber ya apa itu luber lupa istilahnya langsung umum bebas rahasia jujur dan adil jujur dan adil jangan lagi ada isu-isu menggerakkan aparat pemerintah ya mendesak kepala desa agar kepala desa memobilisasi rakyat masyarakatnya memilih calon tertentu jangan lagi ada kasak kusut ya bisik berbisik menggunakan kapolsek kapolres ini yang harus dibuktikan oleh rejim yang mulia Bapak Presiden Jokowi supaya ya pencalonan ini semua bisa dilegitimasi oleh rakyat tanpa itu kalau Tom misalnya terpilih legitimasi leadership itu tidak ada dimana Wibawa tapi kalau dia mampu membuktikan ya bahwa pemilu berjalan judil no problem belajar dari kasusnya Ibu Mega ketika dia Presiden di akhir masa jabatannya dia menyelenggarakan pemilu yang bersih ya semua kan orang mengagumi Ibu Mega tidak ada cerita bisik berbisik setelah dia itu mencurangi pemilu tidak ada begitu juga SBI periode keduanya dia menutup periode keduanya itu dengan sangat elegan tidak bermain-main dengan penyelenggaraan pemilu jangan bermain-main dengan penyelenggaraan pemilu dan itu tugasnya negara dan seluruh elemen penyelenggara pemilu jangan sampai anda terpilih nanti kalau anda terpilih dengan proses pemilu yang baik anda akan dapatkan legitimasi leadership yang baik jangan sampai terpilih tapi tidak punya legitimasi itu yang harus diantisipasi itu persoalan besar terima kasih banyak Pak Hamid Awaludin telah berbagi di program ROSI saya Friska Klarissa mewakili Rosia Nasilalahi terima kasih sudah menyaksikan Rosi tetaplah di Kompas TV independen terpercaya selamat malam amin selamat menikmati